Pemirsa Selasa kemarin, seperti yang informasikan tadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa Polda Metro Jaya selama 9 jam terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Maulid Nabi dan pernikahan Putri Rizik Syihab. Dan usai klarifikasi, polisi berencana untuk melakukan gelar perkara untuk menaikkan penyelidikan menjadi penyidikan dan menentukan tersangka. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin diperiksa hingga 9 jam terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Maulid Nabi dan pernikahan Putri Rizik Syihab. Anies Baswedan baru keluar dari gedung di Treskrimum sekitar pukul 19 malam hari Selasa. Usai pemeriksaan selama 9 jam sejak pukul 10 pagi, Gubernur Anies Baswedan menyatakan mendapat 33 pertanyaan dan terangkung dalam 23 halaman. Gubernur Anies menyatakan klarifikasi telah sesuai fakta terkait kerumunan di acara Rizik Syihab. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Ada pun detil isi pertanyaan, klarifikasi, dan lain-lain biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya untuk nanti meneruskan dan menyampaikan sesuai dengan... Anies merupakan satu dari 10 orang saksi yang dimintai keterangan penyidik Polda terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Selain Anies Baswedan, 9 orang lainnya juga hadir memenuhi pemeriksaan Polda Metro Jaya. Di antaranya, Wali Kota Jakarta Pusat, Kepala Biroh Hukum DKI Jakarta, Kasat Pol PP DKI Jakarta, hingga Lurah Petamburan. Namun, Lurah Petamburan gagal diperiksa karena reaktif corona. Sementara 4 orang dari Panitia Penyelenggara dan Saksi Nikah meminta penjadwalan ulang pemeriksaan. Setelah meminta klarifikasi 14 orang saksi, Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara untuk menaikkan status kepenyidikan. Dalam waktu 2-3 hari ke depan, ini adalah tahap lidik. Makanya sifatnya undangan klarifikasi. Setelah hasil klarifikasi ini dilakukan, dengan beberapa bukti, nanti baru akan dilakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk dinaikan menjadi penyidikan. Meski Anies mengaku telah mengirimkan surat peringatan ke Rizik Sihal, acara tetap digelar dan dihadiri sekitar 10 ribu orang tanpa protokol kesehatan. Pemperh DKI Jakarta sebelumnya telah menjatuhkan denda sanksi administratif sebesar 50 juta pada penyelenggara. Tendipu Tanai News melaporkan. Terima kasih telah menonton!